Nah lihat teman-teman sebentar lagi akan manuver Nah lihat teman-teman Oke teman-teman disini adalah rangkaian changeover suite dari PLN ke PLTS Yang dimana rangkaian ini bisa diatur waktu oleh timer scene ini Jadi jika teman-teman sudah menyesuaikan daya inverternya Maka disini untuk pengaturannya yaitu ketika pukul 6 pagi sampai pukul 18 sore PLN yang akan menyaplai ke instalasi rumah atau ke outputnya Tetapi dari jam 18 sampai pukul 6 pagi langsung otomatis dari inverter nalir ke instalasi rumah Jadi sistem changeover suite-nya diatur oleh timer scene ini Oke saya akan coba praktikan bagaimana cara kerja dari automatic transfer suite atau changeover suite ini Oke jadi sebelumnya disini saya menggunakan bahan-bahannya yaitu dari scene semua teman-teman Bisa dilihat ya ini scene, timer scene, relay scene, kontaktor juga scene Bahkan MCB 20 juga scene Voltmeternya dari larkin teman-teman Terima kasih buat PT.SYN selalu mensupport channel teknik listrik Nah disini saya akan coba on kan untuk MCB KWH meter Ini adalah normalnya supply dari PLN teman-teman Kita coba on kan ya 321 Nah disini untuk instalasi rumah sini disupply oleh PLN Disini ada tegangan keluar 236 untuk tegangan PLN Nah jika saya contohkan disini untuk inverternya sudah standby on Saya contohkan disini Sudah standby on ya Lihat inverternya sudah standby on 236 Nanti ketika pukul 18 ini akan otomatis changeover suite ke PLTS atau ke kontaktor PLTS ini akan kerja dan ngalir dari supply PLTS masuk ke instalasi rumah sini Saya akan buktikan karena disini masih sejam lagi Saya akan coba percepat saja supaya nanti teman-teman bisa lihat untuk manover atau changeover suite nya Untuk pengaturan disini sudah saya share ya di video sebelumnya Silahkan teman-teman dicek aja untuk cara setting relay timer scene ini Oke saya akan percepat disini Nah teman-teman disini 1 menit lagi pukul 18.00 Maka nanti akan otomatis changeover saat pukul 18.00 Bisa dilihat teman-teman ditunggu saja 1 menit kok tidak lama gak sampai berjam-jam Oke ditunggu teman-teman disini nanti akan ada proses manover antara PLTS dan PLN Lihat teman-teman Nah lihat teman-teman otomatis pukul 18.00 changeover ke PLTS teman-teman Lihat disini untuk tegangan dari inverter ngalir langsung masuk ke instalasi rumah Dan untuk kontaktor PLN dan relay pun akan mati teman-teman Ya walaupun disini untuk supply dari PLN tetap masih mengalir teman-teman Lihat aja disini powernya masih on Nah perlu diingatkan bahwa untuk timer scene ini mempunyai baterai teman-teman Jadi walaupun ada pemadaman listrik dia akan tetap terus berjalan waktunya Tidak akan teriset Nah saya akan contohkan kembali disini pukul 6 pagi akan terjadi manover lagi ke PLN teman-teman Kita buktikan lihat saya akan coba percepat waktunya ya sampai pukul 6 pagi Kita reset dulu Nah teman-teman lihat setelah 1 menit nanti akan pukul 6 pagi maka disini nanti akan changeover lagi ke sisi PLN teman-teman Bisa dilihat dan perhatikan baik-baik teman-teman Nah lihat teman-teman sebentar lagi akan manover Nah lihat teman-teman disini ada terjadi manover langsung dari kontaktor PLTS ke kontaktor PLN Karena kontaktor PLN kerja relay kerja disini otomatis untuk instalasi rumah disupply lagi oleh PLN teman-teman Walaupun inverternya disini masih on teman-teman Jika teman-teman memakai rangkaian lagi jika manover kayak gini inverternya bisa langsung padam Terserah teman-teman mau dipasang kayak gitu silahkan Nah dan rangkaian ini pun bisa langsung manover ke PLTS jika PLN mengalami pemadaman Oke saya akan buktikan teman-teman disini PLN mengalami pemadaman semua nanti PLTS akan langsung nyaplay ke instalasi rumah Lihat 321 mengalami pemadaman Nah jika mengalami pemadaman disini off semua ya untuk PLN akan langsung changeover ke PLTS Tegangan dari inverter sudah masuk ke MCB 2V lalu ke kontaktor dan mengalirkan arus masuk ke instalasi rumah Nah disini seperti tidak ada kedipan ya tetapi tetap saja teman-teman akan selalu ada kedipan Karena terjadi changeover disini Nah jika disini posisinya PLNnya menyala kembali pada pukul 6 lewat maka akan nyaplay si PLN lagi Tetapi jika posisinya malam hari mengalami pemadaman maka tetap akan PLTS yang nyaplay Oke disini karena sudah jam 6 pagi ketika PLN menyala kembali maka instalasi rumah akan disupply oleh PLN kembali teman-teman Kita uji lihat PLN menyala kembali 321 Nah lihat terjadi manuver antara PLTS dan PLN Perlu diperhatikan teman-teman jangan nganggap teman-teman itu rangkaian ini lumayan mahal Karena disini tujuan saya hanya untuk pembelajaran supaya teman-teman bisa memasang rangkaian ini Yang paling saya utamakan itu adalah safety-nya teman-teman atau keamanan si rangkaian ini Jika teman-teman ingin menerinya silahkan jika tidak juga silahkan Karena disini saya khususkan tujuannya untuk pembelajaran saja Oke jadi teman-teman untuk wiringnya nih untuk wiringnya saya akan share teman-teman linknya ada di deskripsi Atau nanti akan saya komentarin dan dipin untuk komentarnya Silahkan di klik saja untuk linknya di download untuk rangkaian wiring ini Dan berikut untuk cara pemasangan kabelnya teman-teman silahkan disimak dari awal sampai akhir Oke teman-teman jadi gini untuk cara pemasangannya Yang pertama dari MCB KWH meter dimasukkan ke timer ini Jadi dari MCB KWH meter dimasukkan ke L dan dari netral dimasukkan ke N Saya pasangkan dulu Oke sudah saya masukkan dari MCB KWH masuk ke L Dari netral masuk ke N Selanjutnya dari keluarannya yang load ya Disini ada tulisan load atau outputnya Dimasukkan ke relay ini ke coilnya langsung Berarti dari L masuk ke nomor 10 Dari N masuk ke nomor 11 Kita pasangkan dulu Oke teman-teman sudah saya pasang dari L masuk ke nomor 10 Dari N masuk ke nomor 11 Yaitu coil relay ini Nah selanjutnya pasangkan dari MCB KWH meter Atau bisa ngambil dari L yang ada di search ini Dimasukkan ke NO relay NO relay disini yaitu nomor 4 Dan keluarannya nomor 7 dimasukkan ke A1 kontaktor Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasangkan dari L sini Yang dari MCB KWH meter sebenarnya dimasukkan ke NO nomor 4 Dan nomor 7 dimasukkan ke A1 Selanjutnya dari A2 kontaktor dimasukkan ke netral yang ada di PLN sini Gabungkan aja sama timer gak apa-apa Oke saya pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan dari A2 kontaktor dimasukkan ke N yang ada di timer ini Atau netral PLN Nah karena pemasangan untuk area PLN sudah selesai Saya akan pasangkan sekarang area inverter atau PLTS Nah saya akan pasangkan dulu inputan dari inverter ya Khusus dari inverter dimasukkan ke MCB 2 Pol ini Saya pasangkan dulu Oke untuk inputan dari PLTS atau dari inverter ya Dimasukkan ke MCB 2 Pol ini Selanjutnya keluaran dari MCB 2 Pol yaitu yang pasangnya Dimasukkan ke NC kontaktor PLN yaitu nomor 22 Nah keluarannya dari nomor 21 dimasukkan ke NC relay sini Keluaran dari NC relay dimasukkan ke A1 kontaktor PLTS Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman bisa dilihat Sudah saya pasangkan dari MCB 2 Pol yaitu dari pasa inverter teman-teman Jangan sampai salah Dimasukkan ke nomor 22 yang NC NC-nya NC yang kontaktor PLN Selanjutnya keluaran dari NC nomor 21 PLN Dimasukkan ke NC relay Keluaran dari nomor 8 yaitu NC relay Dimasukkan ke A1 kontaktor PLTS Nah selanjutnya saya pasangkan dari A2 sini A2 kontaktor PLTS dimasukkan ke netral inverter Saya pasangkan dulu Oke sudah saya pasangkan dari A2 kontaktor PLTS Dimasukkan ke netral PLTS atau ke inverter teman-teman Untuk selanjutnya saya akan pasangkan ke bebannya Oke saya akan pasangkan dulu semuanya nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan untuk inputan dulu si bebannya Jadi dari PLN yang pasa netralnya dimasukkan ke L1 dan L3 ini inputan beban Selanjutnya dari pasa netral inverter dimasukkan ke L1 dan L3 atau 1 dan 5 kontaktor PLTS Nah sekarang saya akan pasangkan ke bebannya Yaitu kita hubungkan dulu dari 2 ke 2 dan dari 6 ke 6 Lalu ke beban instalasi rumah Atau ke beban lampu Di sini saya contohkan ke lampu teman-teman Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasang lihat Dari 2 ke nomor 2 kontaktor PLTS Dari nomor 6 kontaktor PLN dimasukkan ke nomor 6 kontaktor PLTS Nah selanjutnya dari 2 dan 6 ini digabungkan ke instalasi rumah atau ke outputnya Nah sekarang saya akan pasangkan untuk voltmeter nya teman-teman Untuk voltmeter nya teman-teman pasangkan langsung saja Di sini yang kontaktor PLN ya Di A1 dan A2 kontaktor PLN Dan untuk voltmeter yang sisi inverter sini Teman-teman bisa langsung dipasangkan di L1, L3 kontaktor PLTS ini Oke saya pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi Oke sudah saya pasang untuk voltmeter dari PLN dimasukkan ke A1, A2 kontaktor PLN Dan untuk voltmeter yang sisi inverter bisa dimasukkan di L1 dan L3 Atau bisa langsung masuk di MCB2 pole output ini Nah mohon maaf rangkaian nya di sini agak acak-acakan ya Tapi yang penting teman-teman pada paham untuk pemasangan di rangkaian PLN ke PLTS ini Oke untuk uji cobanya sudah tadi teman-teman lihat sendiri ya Dan jika teman-teman ingin mempraktikan langsung Silahkan disimak dari awal sampai akhir Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!